Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman? Bertemu lagi dengan pelajaran Mecem Dan kali ini kita akan belajar tentang Vertically Opposite Angle Apa itu Vertically Opposite Angle? Vertically Opposite Angle adalah Angle yang letaknya bertolak belakang Hadepannya bertolak belakang Punggung-punggungan Contohnya seperti ini Jika ini ada 2 garis lurus Bertemu di 1 titik di sini Maka akan terjadi Engel A, Engel B, Engel C, Engel D Nah yang disebut Vertically Opposite Angle Adalah Engel A & Engel C Jadi Engel A & Engel C Itu adalah Vertically Opposite Angle Angle B & Engel D Juga Vertically Opposite Angle Dan Vertically Opposite Angle itu Besar sudutnya adalah equal Vertically Opposite Angle are equal Jadi A sama C Vertically Opposite Angle Maka Angle A equal to angle C Jadi sudut A sama dengan sudut C Dan angle B equal to angle D Oke Jadi misalnya ada seperti ini Ini dua garis lurus Nah disini ada 35 sama X 35 dan X itu disebut vertically opposite angle Maka besar sudutnya adalah equal atau sama Jadi kalau disini 35 Berarti menjadi besarnya X adalah equal Berarti besarnya sama Jadi nilai X nya adalah 35 degree juga Terus misalnya disini adalah 145 Berarti kalau ditanya sudut Y disini Maka sudut Y itu sama aja dengan 145 degree begitu Oke ya teman-teman ya Nah sekarang setelah kita belajar vertically opposite angle Kita akan masuk ke chapter berikutnya Yaitu tentang simetri Di dalam simetri ini kita akan belajar Simetri and not symmetry figure Kita akan belajar gambar yang simetris Dan gambar yang tidak simetris Berarti apa sih gambar yang simetris Simetris atau simetri figure itu Simetri figure itu contohnya seperti ini teman-teman Misalnya ada gambar Jika kita lipat di garis yang putus-putus ini Maka sebelah kanan dan sebelah kiri Akan menjadi dua bagian yang sama Jadi misalnya kita lipat disini Akan menjadi dua bagian yang sama Ukurannya dan bentuknya sama persis Nah itu namanya berarti gambar itu adalah simetri Contohnya yang ini Huruf A ini Nah sebelah kanan dan sebelah kiri sama Atau ini emoticon smile Kalau kita potong disini atau kita lipat disini Maka bagian kiri sama bagian kanan Itu bentuknya sama persis Nah contoh ini juga sama Ini kalau kita potong disini Maka bagian kiri dan bagian kanan Itu akan sama persis bentuknya Nah gambar yang seperti ini disebut Simetri figure Yuk kita lihat contoh-contohnya lagi Nah ini adalah beberapa contoh Simetrical figure Atau simetrical shape Contohnya seperti ini Garis ini Ini kalau kita potong disini Di tengah Nah kanan sama kiri Akan menjadi bagian yang sama persis Bagian kiri sama kanan Yang hijau ini Misalnya kita potong disini Jadi gak harus tegak ya teman-teman Mendatar bisa Ini juga sama persis Oke Atau untuk yang ini Kita potong disini Nah Ini akan menjadi dua bagian yang sama persis Ini kita potong disini Oke Jadi dua bagian yang sama Ini juga sama Kita potong misalnya disini Akan menjadi dua bagian yang sama Disini kita potong disini Akan menjadi dua bagian yang sama persis Ini juga sama Ini misalnya seperti ini Akan menjadi dua bagian yang sama persis persis, nah makanya gambar-gambar ini disebut symmetrical figure atau symmetrical shape, terus bagaimana yang non-symmetrical atau not symmetrical figure, nah ini ada beberapa contoh, dia merupakan not symmetrical figure, jadi kalau kita bagi, kita kasih garis tidak bisa sama persis, contohnya seperti ini, kita mau kasih garis di mana? di sini, tidak sama persis, oke, atau kita mau kasih garis di sini ini dua bagian juga tidak sama persis oke, atau kita mau kasih di sini ini juga tidak sama persis, oke ya, makanya garis pertama itu adalah not symmetrical figure, atau yang ini kita mau kayak gini kanan sama kiri tidak sama persis kita kasih garis mendatar atas sama bawah juga tidak sama persis, atau kita mau kasih garis miring ini juga tidak sama persis, makanya ini semua adalah not symmetrical figure ini juga contoh, misalnya seperti ini ini tidak sama persis kan, atas sama bawah bentuknya, kalau pun kita kasih garis tegak juga sama kanan kiri tidak sama persis begitu pun gambar yang lainnya ini nah, gambar-gambar di sini adalah not symmetrical figure, oke ya sekarang misalnya di alfabet di sini kita akan mengenal beberapa alfabet yang termasuk symmetrical alfabet di sini adalah alfabet A nah, kita misalnya garis di sini kanan kiri sama persis atau C, kalau C mendatar gini sama persis, D juga sama nah, ini yang atas ini A, C, D, E, H, I, M, O, T, U, V, W, X adalah contoh-contoh alfabet yang termasuk symmetrical figure sedangkan yang bawah ini adalah not symmetrical alfabet alfabet, contohnya saya B ini B yang bagian atasnya lebih kecil lengkungannya, jadi dia tidak sama yang F, misalnya kita potong kayak gini tidak sama persis kita potong seperti ini juga tidak sama persis makanya huruf-huruf yang bawah ini adalah not symmetrical figure begitu ya teman-teman ya oke oke, sekarang kita akan menggambar melengkapi sebuah gambar misalnya ini ada gambar seperti ini nah, terus ini adalah garis simetrinya simetri line-nya kita mau bikin garis ini eh, gambar ini agar menjadi sebuah gambar yang merupakan symmetrical figure caranya gimana? ini kan sudah ada gambar di sebelah kiri jadi kita akan seperti membuat bayangannya ya teman-teman ini kan dari titik dari garis ini ke kiri dua kotak jadi ini kita akan lanjutkan nah, kita akan bikin garisnya ke kanan dua kotak seperti bayangannya oke kemudian ini nyerong ke kiri eh, nyerong ke kanan dua kotak berarti akan kita bikin kebalikannya nyerong ke kiri dua kotak kemudian kita lanjutkan seperti ini dan seperti ini jadi kalau sudah jadi kita bikin gambarnya maka garis ini gambar ini akan menjadi simetrikel figure dengan simetri lainnya adalah di garis yang hijau seperti ini oke ya bisa ya ini hanya melengkapi gambar jadi kalau kita sudah bikin gambarnya ada di sebelah kiri jadi kita bikin gambar yang sama di sebelah kanan yang arahnya berlawanan seperti itu oke ya teman-teman ya oke cukup sekian penjelasan dari bunda terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati